Udah gak matchnya disini, tidak masuk. Siap ya Mbak Ya? Karena Dari cerita kamu dengan ceritanya Saudara Richard gak nyambung. Siap ya Mbak Ya? Pertama, Saudara Richard mana menyampaikan Oh Saudara Joshua sudah duduk di LX LX, nah maka Saudara Richard masuk ke sampingnya ibu. Siap, tadi saya sampaikan yang mulia, saya sedang mengecek barang-barangnya ibu yang di atas lagi. Itu ibu sudah turun yang mulia. Nah saya ngecek lagi barang-barangnya ada yang tertinggal atau enggak. Karena itu sudah protap yang mulia, kebiasaan. Betul, tapi maksudnya begini, kan diketahui bahwa Saudara Joshua adalah orang yang ditegaskan untuk mengawal Saudara Putri. Siap. Apapun ceritanya, tidak mungkin dia akan melepaskan dari Saudara Putri. Siap ya, yang mulia. Kalau Saudara Richard mengatakan tidak tahu kenapa dia tinggal satu mobil, Nah, Saudara pun juga mengatakan tidak tahu gimana ini. Iya, yang mulia. Jadi pada saat menyiapkan barang-barang itu, saya tidak memperhatikan apa yang dilakukan masing-masing ini. Bukan. Termasuk Joshua. Kenapa misalnya, pertanyaan saya sederhana, kenapa Saudara Joshua bisa pindah mobil dengan Saudara, tidak satu mobil dengan Saudara Putri. Saya tidak tahu yang mulia. Saya pas turun mau masuk mobil yang di dalam sudah Joshua, kan pintu sudah tertutup yang mulia. Dan kemarin ada saksi yang mengatakan bahwa Joshua mencoba untuk meminta senjatanya kembali. Tetapi Saudara mengatakan tadi, oh Joshua, oh ya sudah, senjatamu di mobil depan. Siap ya, yang mulia. Di mobil itu, Joshua menanyakan kepada saya, bang, senjata mana bang? Karena kan malamnya saya sudah sampai. Saudara cuma nanya, sementara kan ajudan itu kan senjata melekat. Minimal senjata HS-nya, dia kan melekat. Tapi kalau Saudara bilang tadi, oh Steyer kan memang di LX, oke. Tapi kenapa HS-nya nggak Saudara kembalikan? Jadi pada waktu menurunkan barang itu, kan terburu-buru yang benar. Pulang mendadak itu kan terburu-buru. Barang-barang yang disiapkan juga terburu-buru. Bahkan saya tidak sempat membawa apapun. Karena memang setahu saya, saya kembali ke Magelang lagi, Yang Mulia. Saya hanya membawa tas yang isi uang operasional sama buku-bukunya saja. Setelah itu, pada saat saya menurunkan barang-barang, saya teringat, Yang Mulia, kalau ada senjata yang saya amankan semalam. Dan Joshua juga sudah saya sampaikan bahwa senjatanya saya amankan di atas malam itu. Setelah itu, Joshua, apa namanya? Saya pas turunkan, teruskan ya, saya turunkan senjata itu sekaligus waktu masih menyiapkan barang-barang itu. Karena saya tidak melihat posisi Joshua waktu itu. Jadi saya berpikiran saja, kalau Steyer kan saya letakkan di LM. Dan setahu saya ada di LM Yang Mulia. Selamat menikmati.